assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku kali ini saya mau unboxingnya satu buah tempat plug atau yang namanya biasanya kita sebut dengan ini charger magnetik ini seperti ini kemarin saya coba beli tempat plugnya buat mengamalkan ini sambungan-sambungannya biar nggak hilang saya coba taruh saya coba pakai sekitar satu bulan itu udah sobek ini yang harga 2000an saya beli di marketplace kuning dan ini saya coba beli di shopee mall ini kita coba ini yang saya beli dari shopee mall dengan harga sekitar 18.000an ya ini merknya es seger seperti ini ada bungkusnya klip kalau yang ini dulu beli nggak ada bungkusnya sama sekali maksud saya enggak ada klipnya kayak gini cuma sekitar di packing biasa plastik yang ini yang merk esekernya dari shopee mall ada bungkusnya coba kita bandingkan ya seperti ini secara materialnya lebih lebih elastis ya yang ini yang esekernya lebih elastis di bagian ini agak keras bahkan udah sobek nah ini pada bagian ininya lubang yang belakang agak kurang rapi tapi kelihatan elastis banget nih kemudian ini kemarin waktu saya buat naruh itu kenceng waktu buat naruh itu kemarin tuh kenceng sih cuma kadang kalau digerak-gerakkan tuh lama-lama misal seperti ini buat naruh kemarin kenceng ya beli sakit kemudian ketika digerak-gerakkan tuh selama kemarin mundul-mundul mumbul dan pada lepas kayak gitu alhamdulannya nggak hilang sekarang kita coba di esekernya yang ini ini kelihatan terpisah ya kalau ini ada pemisahnya ini keterangan mikro type c dan untuk iphone kalau yang harga 2000an nggak ada sama sekali polos putrin yang tintomat kabelnya ini juga seperti ini sementara yang 2000an besar tok ini kita coba pasang ini yang type c sini pasnya pas agak lentur nih ya terus yang mikro kita taruh sini pas juga tapi nggak tahu ini kalau di mudah lepas nggak moga-moga aja nggak ya nah yang iPhone karena nggak pakai iPhone nggak usah ini ini kemarin yang saya udah beli ya eh dikasih sama di terjangkauan ini bisa kita selipkan di sini Oh kurangnya kelihatannya Oh pas 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 kenceng nggak udah lepas seperti ini kita taruh nih kita coba geruk-gerukkan tetep nggak keluar oke kenceng kemudian nih bagian kalau nggak posisi seperti ini juga kalau nggak bisa kita di samping seperti ini Oh pas mantep kenceng ya ini saya coba di kabel USB yang magnetik yang asli punya nya S-Hector ini pas terus kenceng terus ya Alhamdulillahnya ini kita coba buat kayak gini kayak gini nggak lepas cuma yang type c sih agak betul juga dikit tapi kayaknya nggak lepas sih ya udah gitu aja iiii kesimpulannya ada harga ada rupa itu aja udah semoga bermanfaat nanti ini kalau suka like share dan komen kalau nggak suka nggak apa-apa diselak aja sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh